Baik ya, Sobat Mancing, sebenarnya saya ingin punya reel ini dari dulu Cuman ya, dengan harga yang luar biasa Jadi malah berpikir ya, untuk beli apa enggak Jadi, dengan keinginan seperti itu Saya sih mencoba untuk berpikir bagaimana agar mempunyai reel yang Reel itu bisa otomatis ketika saya memancing di kedalaman tidak perlu menggulung Seperti halnya reel yang ada di online shop ini ya Oke, untuk mancing Kita akan berpikir dulu bagaimana cara untuk bisa membuatnya Ini adalah reel saya Kemudian, kemarin saya sempat berpikir bahwa saya bisa menggunakan ini Untuk menjadikan reel saya seperti halnya reel yang ada di tadi yang sudah saya lihat Tapi, pasti tidak akan sesempurna itu ya Namun, paling tidak saya akan mencoba untuk sedikit berkreasi Ini dia nih, Sobat Mancing Ini adalah reel saya Yang akan saya coba untuk menggunakan Kemudian, ini adalah matematiknya Ataupun board Board portable ya Atau portless lah Ini Yang biasa digunakan untuk ngebor-ngebor per kakas dan segala macamnya ini Ini dia Saya akan coba Masukkan di Handle ini Bisa worth it atau tidak Saya akan coba ya Tapi, yang pasti kita akan menggunakan reel murah ini Agar bisa berputar Secara otomatis menggunakan ini Saya berpikir sih untuk digunakan di kedalaman ya Kedalaman yang cukup dalam Ketika kita menggunakan itu biasanya Untuk mancing dasaran ya Ketika kita menggulung dengan kedalaman yang cukup dalam itu Lumayan capek Jadi, kalau menggunakan ini sih Rasanya akan masuk akal Kita coba aja ya Nah, kemudian yang perlu kita Korbankan di sini sih ya Jadi, untuk membuat ini Kayaknya perlu ada yang harus dikorbankan Ini handle pasti Karena handle akan kita Potong Bukan potong sih ya Kita lepas pada bagian ini Kita akan lepas pada bagian ininya Oke ya Karena kita akan lepas pada bagian skrunya ini Untuk kita Masukkan ke dalam ini Bornya ini Untuk diarahkan ke sini Oke ya Sebelum melepas bagian ini Bagian dari skrunya ini Kalau memang Pengen menggunakan lagi Saya rasa harus membeli lagi ya Jadi, handle ini Kurang lebih harganya sekitar Rp25.000 Jadi, untuk reel-reel seperti ini Jadi Untuk ini tetap bisa digunakan manual Saya Saya Masarankan sih untuk membeli lagi Satu handle ya Untuk perlengkapan ini Oke, kita langsung saja Pada bagian ini kita lepas Kita pakai bagian atasnya saja Ini Bagian bawahnya Agar ini ya Nongol aja Oke Sobat mancing juga bisa menggunakan Baut atau apapun Kalau keras Dikeraskan lagi Ini sampai normal Kayak gini Oke Ini pengaitnya sudah lepas Dan Kita sudah bisa Gunakan bagian ini Ya Untuk nanti Di Di bornya Ini sebagai mata bornya Nanti Baik Untuk mata bornya Kita Ambil saja Nah ini pengunjungnya Kayak gini nih Jadi Kalau Kita gunakan Seperti ini Ini akan Istilahnya Istilahnya longgar ya Karena Paling bagus sih Kalau memang Niatnya pengen Benar-benar digunakan Dengan jangka lama sih Harusnya seperti ini Nanti Bagian Bagiannya harus masuk Agar bisa terkunci Di sini Seperti ini sih Bagusnya Cuman karena ini Untuk dibuat Sementara dulu Saya coba Masukkan saja Seperti ini Dengan Bantuan Apa ya Oke Saya coba Menggunakan Bantuan Lakban dulu Ini sudah Sudah Mengunci Sebenarnya Ketika kita Ini kan Ditarik seperti ini Cara kunci Seperti ini Nah Cuman dia Masih agak longgar Jadi Saya akan Coba Gunakan Apa namanya Gunakan Ini Lakban Untuk membuat Ini lebih Tembal Saya akan Coba Coba Cuman mungkin Kalau untuk Apa namanya Untuk jangka waktu lama Lebih baik sih Menggunakan model Seperti inilah Atau Dibuat Model handlenya ini Seperti ini Di tukang bubut Atau tukang las Bisa Ini untuk Sementara saja Saya coba Kan dulu Sampai Jika terlalu Erat Kita bisa Kurangi Oke ya Ini dia Jadinya nih Sahabat mancing Sudah Kemudian Ini bagian Tergantung Nanti Di kanan Apa kiri Boleh Yang mana saja Mau taruh Di kanan Apa di kiri Tapi kalau Saya sih Biasanya Memegang juran Di kanan Berarti Modelnya Akan seperti ini Kemudian Arah putarannya Juga di Cek ya Jadi arah putarannya Harus ke depan Sesuai untuk Menguncinya Hasilnya Tentu dengan Ini juga Bor yang bisa Kita gunakan Untuk Hal-hal lain Kemudian Reel ini Bisa tetap Kita gunakan Untuk Mancing manual Dengan Handle Satu lagi Dan Perbedanya Bisa Lihat disini Ini Untuk Reel dan Bornya Bisa Dilihat disini Kemudian Untuk Reel dan Harga Reel Otomatis Merak terkenal Bisa cek disini Jadi harganya Sangat Berbeda Jauh Sama mancing Cuman mungkin Untuk Dari segi Kenyamanan Mungkin Sedikit berbeda Ditunggu saja Video saya selanjutnya Akan saya gunakan Untuk Mancing Ini Reel Dengan Model Otomatis Menggunakan Power Converse Seperti ini Oke ya Sip Baik Sobat Mancing Mungkin ide ini Agak sedikit Aneh ya Tapi Saya akan mencoba Untuk Menggunakannya Dan semoga berhasil Jadi tunggu Video saya Menggunakan Otomatis Badan Bantuan Power ini Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe Yang belum Salam Satu Hobi Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa